Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, layani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Belah peduli kepada sesama warga kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening Yayasan yang ada di deskripsi. Selam cinta penuh gedamen. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Saya merasa kok deg-degan gitu ya. Seakan-akan beberapa dari Bapak Ibu memang sangat menantikan meditasi ini. Saya bersyukur karena meditasi kita setiap hari rebuk ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat dinantikan. Dan tentunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bermeditasi. Bahkan ada yang mengatakan, saya bersama keluarga bunda, wah itu sesuatu yang benar-benar membuat saya haru. Begitu juga tim Soul yang ada di sini. Mereka tetap terus bersemangat setiap hari Rabu untuk mempersiapkan meditasi kita. Dan saya rasa tidak hanya kita saja ya. Maksudnya semua manusia. Tapi ternyata banyak dari kesadaran yang lain pun ikut menantikan meditasi ini. Mengapa demikian? Karena proses meditasi kita meradiasikan cinta dan kedamaian dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Tentunya menyentuh semua orang, semua makhluk di bumi ini. Walaupun mereka tidak mempunyai tubuh fisik, mereka tetap mempunyai tubuh energi yang juga secara berkesadaran proses evolusinya terus bertumbuh. Sehingga ketika waktu sudah tepat seperti ini, mereka pun sudah menunggu saat-saat untuk dapat bermeditasi bersama. Karena sesungguhnya semua makhluk ciptaan Tuhan membutuhkan cahaya, cinta, dan energi Tuhan untuk bertumbuh. Dan malam hari ini saya dari pagi sudah merenungkan apa yang cocok ya untuk meditasi kali ini. Beberapa teman mengusulkan tapi kok rasanya belum pas juga. Baru setelah saya duduk di tempat ini barulah ada pembelajaran yang ternyata perlu saya sampaikan dan kita semua dapat belajar. Ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pembelajaran yang sederhana ini kepada Bapak Ibu. Dan malam ini kita mendapat manfaat dari proses belajar ini. Ya topik kali ini adalah memaafkan diri sendiri. Ya banyak orang merasa sangat bersalah dalam menjalani hidupnya. Dan itu menjadi beban yang terus menerus menumpuk dalam kesadarannya. Selama penyesalan atau rasa bersalah itu ada dan terekam di bawah kesadarannya, terutama di frekuensi delta, maka seseorang tidak dapat bertumbuh atau tidak bisa move on. Jadi tanpa disadari, walaupun kejadiannya sudah lama, tapi banyak orang yang membiarkan pendaman-pendaman perasaan buruk ini tersimpan di bawah sadarnya, yaitu terutama di frekuensi delta. Banyak orang yang berupaya untuk memaafkan dirinya. Tapi karena pendaman itu masuk pada frekuensi yang dalam, yaitu di frekuensi delta, banyak orang juga yang tidak bisa mencapai dan membersihkan rasa bersalah tersebut dari batinnya. Karena hukum di alam ini sejenis menarik sejenis, maka ketika dalam kesadaran di frekuensi delta-nya dia mengatakan saya terus bersalah, maka kejadian-kejadian yang datang pun akan membawa dia dalam kondisi terus bersalah. Banyak dari mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Tapi kok ya terus salah terus ya. Jadi tanpa disadari kesalahan, demi kesalahan terus terjadi, dan mereka bingung mengapa ini terjadi. Memang secara hukum energi, hal ini mudah sekali dijelaskan. Terutama mereka yang sudah belajar soul matter, tentu mereka akan bisa mengidentifikasi bahwa, oh ya, memang saya mempunyai rekaman tersebut di frekuensi delta saya. Banyak orang yang mengatakanlah terus, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin terus menerus dalam kondisi yang terus dalam melakukan tindakan dan bersalah terus. Saya ingin memberikan yang terbaik, bunda, katanya. Nah, untuk proses dapat masuk pada frekuensi delta, ternyata membutuhkan power energi yang besar. Banyak orang yang sulit untuk memiliki power yang besar. Mereka bingung bagaimana dengan power ini. Nah, disinilah kita akan berbagi proses memaafkan diri kita sendiri, tentunya dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Ya, kebetulan ini ada dari Juli Niwayan. Bunda, kenapa kita lebih mudah memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan diri sendiri. Ya, pasti ini juga menjadi masalah bagi banyak orang ya. Kenapa memaafkan diri sendiri sulit? Kenapa memaafkan orang lain lebih mudah? Maka jawabannya berhubungan dengan power energi. Berhubungan dengan proses power membutuhkan tahapan-tahapan. Ya, ini bagi mereka yang sudah pakai sampai tahapan dengan soul matter, tentu akan sudah paham. Oh ya, power saya belum mencukupi untuk membersihkan rasa bersalah di dalam diri. Tapi ketika saya memaafkan orang lain, power saya mencukupi untuk hal tersebut. Untuk dapat memaafkan orang lain, tentunya kita harus punya kesadaran dan ketulusan untuk memaafkan orang lain. Dan dengan proses kerendahan hati, maka power seseorang akan cukup untuk dapat memaafkan orang lain. Sedangkan ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan ini tentunya akan sering kita pikirkan dan kita pikirkan kita perkuat sehingga tanpa disadari. Kekuatan pikiran kita ini membawa pendaman itu hingga tersimpan di frekuensi delta. Sehingga sulitlah bagi mereka untuk dapat melepaskan pendaman yang telah tersimpan cukup dalam ini karena power mereka untuk memaafkan diri mereka sendiri belum mencukupi. Nah, untuk itulah, kita tidak bisa atau sering sulit memaafkan diri kita sendiri dengan kekuatan atau power kita. Dan kita membutuhkan power, kekuatan Tuhan untuk dapat membawa diri kita bisa masuk pada frekuensi delta dan membersihkan rekaman kesalahan tersebut, rasa bersalah tersebut. Beberapa orang mungkin cuek dan tidak merasa bersalah setelah melakukan. Sehingga mereka dapat lebih mudah move on. Tapi bagi mereka yang mungkin sangat sensitif dan berperasaan akan sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Selama rasa bersalah itu masih terpendam di dalam diri, maka orang tersebut cenderung sulit untuk mencapai sukses. Dia akan selalu dibebani oleh rasa takut, cemas, dan rasa tidak percaya diri. Dan beberapa orang ketika mampu memaafkan dirinya sendiri lebih dalam, barulah orang tersebut dapat merasa lebih lega dan dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Ya, tanpa disadari banyak prosentase dari Bapak Ibu dimana punya rasa bersalah yang masih ini terukur dengan soul meter, masih terpendam di dalam diri Bapak Ibu. Maka hari ini menurut saya suatu berkat dari Tuhan dengan power Tuhan untuk dapat membersihkan hal tersebut. Ya, jadi ini ada yang bertanya lagi. Tadi saya sudah sampaikan, memang memaafkan orang lain jadi lebih mudah karena ada power energy yang mengalir ketika ada orang yang rendah hati mau memaafkan power mereka tentu lebih tinggi daripada orang yang melakukan kesalahan. Ini adalah hukum alam. Sehingga memaafkan orang lain jauh lebih mudah. Sedangkan untuk diri kita sendiri dengan power kita tentu akan setara dan akan sulit untuk memaafkan diri kita. Oleh karena itu dibutuhkan power yang lebih besar karena hukum energy mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Agar kita bisa memaafkan diri kita, kita butuh power yang besar yaitu terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, hanya dengan kita terhubung dengan kekuatan Tuhan lah maka kita mampu memaafkan diri kita. Dan inilah cara Tuhan mencintai diri kita. Ya, akhirnya terjawab ya karena tadi kami semua di Omah Semar mengatakan ini power energy-nya kok besar sekali turun. Tapi untuk apa? Kita belum paham. Akhirnya dengan proses ini terjawab bahwa demikianlah cara Tuhan mencintai diri kita. Kita dilayakkan untuk membersihkan pendaman rasa bersalah yang selama ini menumpuk di kedalaman batin kita. Ya, karena ini kita kejar-kejaran dengan proses energy yang sudah lebih dulu turun. Maka saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk break. Mungkin ada yang ke toilet. Dengan cuplikan dari trailer ya, LAMGD. Dari kerendah hatian inilah seseorang akan mulai menapaki atau langkah awal mengenal jati diri. Kursus online ini saya yang akan membantu mengukurkan kondisi-kondisi Bapak Ibu ya, secara energi dengan metode soul matter dan sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi bingung. Ya, banyak orang saat ini sedang kebingungan. Saya tuh lagi, sebenarnya apa sih untuk apa saya lahir? Untuk apa sih saya harus ketemu dia? Pesan apa yang harus saya dapatkan untuk proses alam ini? Ada beberapa orang yang bingung dengan proses ini karena mereka terlalu peka dengan energi. Manfaatnya dari pembelajaran yang kemarin mungkin ya untuk kita semua apa kira-kira Pak Anam? Manfaatnya banyak. Jadi kita bisa lebih tambah belajar lagi terutama dalam melatih soul meternya kemudian pembelajaran berkaitan dengan soul reflection-nya meditasinya jadi itu bisa nambah semangat kita untuk bagaimana kita bisa lebih bertumbuh dan bertumbuh. selamat menikmati. sehingga kita tahu bagaimana harus kembali pulang dan kita pun dapat berguna bagi banyak orang. percuma kita memahami tingkat kesadaran yang tinggi tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. ya Bapak Ibu kita akan akan langsung untuk bermeditasi berhubung energinya sudah turun kita tidak punya waktu untuk lama untuk berdiskusi mari kita siapkan diri kita untuk proses meditasi ini dan kalau kami disini menyadari bahwa energi yang akan turun akan sangat luar biasa maka lakukan dengan kusyuk lakukan dengan berserah pada Tuhan agar Tuhan membersihkan semua rasa bersalah yang kita miliki agar kita bisa memaafkan diri kita. duduklah dengan senyaman mungkin dan bukalah tangan kita serta lekatkan lidah ke langit langit mulut dan pecamkan mata selama menempelkan lidah ke langit langit upayakan untuk relax tidak tegang dan seandainya ada ludah yang keluar karena tadi yang bertanya ditelan saja santai saja asal lidah ini menempel saja di langit-langit mulut agar sirkulasi energi mengalir dengan baik dan fokuslah pada tuntunan kata-kata saya karena ini yang terpenting dalam proses meditasi soul reflection malam hari ini sambil mengikuti kata-kata saya koreksilah batin bapak ibu masing-masing akuilah apabila memang itu yang terjadi pada diri kita tanpa kita mau mengakui diri kita maka proses membersihkan pendaman ini tak akan berjalan dengan baik energi Tuhan akan bekerja ketika kita benar-benar mengakui hal tersebut ada pada diri kita kita mulai sadari tubuh kita dan sadari rasa jiwa di dalam diri kita yang merupakan percikan cahaya Tuhan di dalam tubuh fisik ini untuk dapat terhubung secara energi dengan Tuhan maka bagi yang beragama Islam niatkanlah terhubung dengan Nabi Muhammad bagi yang beragama Katolik atau Kristen niatkan terhubung melalui Yesus bagi yang beragama Buddha niatkan terhubung dengan Sang Buddha bagi yang beragama Hindu niatkan terhubung dengan Betara yang Guru atau Maharshi Agastya dan bagi yang menganut aliran kepercayaan niatkanlah terhubung dengan Sang Guru Karena melalui para jiwa luhur inilah kita dapat terhubung secara energi dengan Tuhan Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh kita Saya menunggu sampai semua yang mengikuti proses meditasi ini cahaya Tuhan memasuki tubuh mereka dan sekarang niatkanlah biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh kita biarlah energi Tuhan memasuki tubuh kita kepada Tuhan yang maaf pengasih dan penyayang terima kasih karena engkau telah melayakkan kami semua semua orang semua makhluk yang bermeditasi pada malam hari ini untuk mendapatkan berkat cahaya cinta dan energi lahimu tuntun dan bimbinglah kami agar kami dapat membersihkan pendaman pendaman rasa bersalah yang selama ini sulit untuk kami bebaskan mungkin kami lebih mudah untuk memaafkan orang lain tapi ketika kami melakukan kesalahan rasanya itu sangat sulit untuk dimaafkan biarlah kekuatanmu ya Tuhan malam hari ini benar-benar membersihkan semua pendaman-pendaman kami agar kami dapat bertumbuh dan juga dapat menjalani dengan lebih lega ya kita akan bersama-sama setahap demi setahap untuk membebaskan rasa bersalah dan memaafkan diri kita masing-masing sandari proses awal terlahir di bumi ini saat ini adalah karena peran kedua orang tua kita ibu dan bapak kita dan selama ini kita selalu diberitahu untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan meniruti semua apa yang menjadi keinginan orang tua kita sehingga ketika ada kondisi dimana kita tidak mengikuti apa yang diinginkan orang tua kita sudah dikatakan sebagai anak yang durhaka sehingga tanpa disadari ketika kita masih anak-anak remaja atau makan sudah dewasa ini kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita kita sudah menghakimi diri kita sebagai anak yang durhaka dan sulit untuk memaafkan diri kita sendiri atau bahkan orang tua kita atau lingkungan kita juga ikut menghakimi bahwa kita adalah anak yang durhaka sehingga itu pun terus menerus menjadi beban bagi hidup kita dan tanpa kita sadari hal inilah yang membuat kita terus menerus menyalahkan diri kita dan juga membuat trauma yang berkepanjangan di sini terukur 60% dari kita yang bermeditasi mempunyai rasa itu dan terpendam cukup dalam secara energi rasa bersalah dan terus mengatakan terus melakukan kesalahan tanpa disadari teradiasi dari diri kita dan tanpa kita sadari radiasi kesalahan rasa bersalah dan menyalahkan diri kita sendiri telah berakibat menjadikan kesalahan itu kembali berulang-ulang sehingga tanpa disadari setiap bertemu dengan orang lain atau kejadian lain kita terus dibayangi dengan proses kesalahan kesalahan yang berulang sadari hal ini dan mari kita lihat masa kecil kita sadarilah bahwa wajar kita melakukan kesalahan waktu itu mungkin saat itu setelah melakukan kesalahan kita akan tumbuh ketakutan dan kecemasan serta rasa tidak percaya diri dan tanpa kita sadari hal itu pun berlanjut hingga saat ini semakin menumpuk dan semakin banyak masalah yang terjadi padahal sumber daripada proses rasa bersalah yang besar ini berawal dari masa kecil kita dahulu secara energi kalau kita belum mencari akar dari proses permasalahan ini maka rekaman itu juga tak akan terselesaikan atau tuntas terselesaikan bayangkan kejadian kejadian dalam diri bapak ibu dimana rasa bersalah itu muncul sangat kuat dan mari kita melepaskan proses ini dengan melipatkan kekuatan Tuhan bayangkan kejadian kejadian buruk dan saya yakin bapak ibu masing-masing tentu lebih paham dalam proses ini walaupun kita tidak merasa nyaman dengan proses itu tapi cobalah visualkan atau rasakan kembali proses tersebut Tuhan saya menyadari itu sangat tidak nyaman buat saya dan itu sudah terpendam sangat lama dan saya tidak atau belum bisa benar-benar memaafkan kejadian tersebut karena memang membuat luka atau trauma yang cukup dalam tapi saat ini saya menyadari ya wajar kalau dulu ketika saya sedang bertumbuh dari anak-anak remaja menuju dewasa wajar saya melakukan kesalahan yang penting saat ini saya sudah belajar dari kesalahan tersebut dan saya meniatkan diri saya untuk menjadi lebih baik dan saya membutuhkan power cahaya cinta dan kuasa mu ya Tuhan agar kejadian buruk di masa lalu itu dapat saya bebaskan dan saya dapat memaafkan diri saya sekarang saya baru paham ternyata memang sulit untuk memaafkan diri saya sendiri karena itu tersimpan dalam frekuensi delta saya frekuensi yang terdalam dan sekarang saya paham saya melibatkan kekuatan mu ya Tuhan saya berserah kepadamu ya Tuhan agar engkau bekerja untuk membersihkan semua pendaman pendaman rasa bersalah saya bayangkan kejadian itu dan bayangkan seperti kita memaafkan masa kecil kita ya itu memang harus seperti itu sekarang saya sudah bertumbuh saya sudah belajar dan saya memaafkan lihat lihat lihatlah ibu atau bapak kita sudah tidak mempersemalsalahkan hal tersebut tapi kitalah yang masih menyimpan rasa yang tidak nyaman jangan terlalu keras menghakimi diri kita bahkan Tuhan pun maha pengasih dan penyayang kita pun dimaafkannya mengapa kita terlalu keras akan diri kita maafkan kejadian masa lalu dan lihatlah kita sudah bertumbuh saat ini yang penting saat ini kita mau memperbaiki diri kita masih ada waktu untuk belajar tidak ada kata terlambat jangan fokus hanya pada kesalahan kita tapi lihatlah apa yang sudah kita capai saat ini bayangkan orang-orang yang sukses tentu mereka juga belajar dari kesalahan yang telah mereka berbuat ayo bertumbuh maafkan diri kita sendiri dan lihatlah masa depan kita akan lebih cerah lagi saya masih mendapatkan dari 6 poin sudah berkurang masih sisa 1 poin yaitu 10% dari bapak ibu semuanya yang bermeditasi cobalah lihat lebih dalam lagi dalam hubungan sekarang kita perlu dalam proses hubungan ini banyak yang sisa 10% yaitu mereka dengan hubungan kepada pasangan menyalahkan kesalahan yang pernah diperbuatnya dan terus menyalahkan dirinya sendiri menghakimi diri lebih dalam tentu akan membuat kita terus terburuk lihatlah orang-orang yang bertumbuh mereka bisa bertumbuh karena mereka bisa menerima kekurangan mereka apa adanya merasa bersalah dalam proses ini terhadap pasangan merupakan sesuatu yang baik menurut saya berilah pemaafan untuk diri kita sendiri niatkan untuk memperbaiki kesalahan kita biarlah berkat Tuhan malam hari ini membersihkan rekaman rekaman yang terdalam dari diri kita sekarang kita meningkat kesalahan rasa bersalah berhubungan dengan aspek kesehatan kesehatan atau menjaga kesehatan lebih baik lagi tidak ada orang yang ingin sakit berkelanjutan mungkin mungkin apa yang kita lakukan dulu tidak kita sadari sehingga kita mengulang kesalahan tersebut sekarang maafkanlah diri kita sendiri yang terpenting yang terpenting adalah memperbaiki semuanya menjadi lebih baik Tuhan bersihkanlah rasa bersalah saya dengan kesehatan saya akan memperbaiki semua proses hidup saya untuk menjadi lebih baik yang terpenting tadi ada tiga poin yang berhubungan dengan kesehatan atau 30% saya masih menunggu agar semua terpersihkan di rekaman di delta ini sudah lebih cepat prosesnya kita akan lanjut dengan kemakmuran ada 50% yang bermasalah menyalahkan dirinya sendiri sulit untuk memaafkan berhubungan dengan kesalahan dengan kemakmuran menyalahkan diri sendiri karena kehilangan banyak materi menyalahkan diri sendiri karena membuat keluarga menderita dengan materi menyalahkan diri sendiri karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dirinya dan menyalahkan diri sendiri putus asa dengan kondisi yang dihadapinya berhubungan dengan kemakmuran semua proses kemakmuran selalu berhubungan dengan hukum tabur dua dan pahamilah semua juga proses yang kita terima adalah bagian dari karma yang harus kita terima atau takdir yang harus kita terima kalau kita belum baik dalam kemakmuran berarti kita kurang banyak dalam berbagi kemakmuran jangan terlalu menghakimi diri kita sendiri dengan proses kemakmuran ini tapi bangkitlah dan bertumbuhlah agar kita mempunyai kesempatan aktif kembali dalam kemakmuran Tuhan bebaskan saya dari rasa bersalah ini saya memaafkan diri saya saya kan berjuang untuk kemakmuran ini karena saya juga mencintai keluarga keluarga saya kalau saya terus terpuruk dengan rasa bersalah di kemakmuran maka tidak ada yang bisa saya kerjakan bayangkan dan rasakan kondisi yang tidak nyaman ini dan biarlah berkat Tuhan malam hari ini membersihkan semua rasa yang bersalah kita dan maafkanlah diri kita sendiri untuk kemakmuran memang tidak ada yang instan semua perlu upaya dengan hukum tarbur tua berbagilah dengan banyak orang maka kemakmuran akan datang pada diri kita bebaskan diri kita dari rasa bersalah dan katakan ya saya sudah belajar dari semua proses saat ini saya harus bangkit untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik bayangkan lagi hal-hal yang mungkin tidak saya sebutkan karena tentunya Bapak Ibu yang lebih paham dengan proses ini Tuhan bersihkanlah semua rekaman rekaman rasa bersalah lainnya dimana mereka masih menyimpan dalam dikedalaman batin mereka rasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita Tuhan pun memaafkan diri kita mengapa kita tidak memaafkan diri kita sendiri terimalah diri kita apa adanya dengan semua kekurangan diri kita 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 banyak belajar dari kesalahan kita dan kita sudah kehilangan banyak waktu dengan memendam rasa bersalah ini saatnya kita bangkit untuk bertumbuh saya sudah belajar dan saya akan berupaya menjadi lebih baik lagi saat ini saya tidak sendiri karena saya melibatkan kekuatan Tuhan dalam seluruh proses hidup saya terima kasih Tuhan engkau telah hadir dalam diri saya dan menyelamatkan saya dari kegelapan agar saya bisa sukses setelah menjalani hidup mari kita radiasikan rasa bersyukur kita rasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita dan radiasikan cinta kita kepada semua orang semua makhluk ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri tentu kita akan jauh mampu memaafkan kesalahan orang lain bayangkan semua orang dan maafkanlah mereka lebih dalam lagi milikilah toleransi yang lebih tinggi untuk menerima mereka apa adanya maka orang lain pun akan bertoleransi pada diri kita untuk dapat bertumbuh maka demikianlah hukum energi atau hukum alam ini bekerja cobalah memahami proses ini dan bekerjalah selaras dengan hukum alam ini maka kita akan mampu melewati hari-hari kita dengan penuh rasa syukur terima terima kasih Tuhan karena malam ini engkau telah mengangkat semua beban-beban kami dari rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri dengan mampu memaafkan diri saya sendiri maka saya siap untuk bertumbuh move on dan tentunya mencapai sukses terima kasih Tuhan ternyata kami tak sendiri lagi karena bersamamu kami pasti bisa terima kasih Tuhan cintamu sangat luar biasa kami semakin mengenal mu dan kami semua semakin mencintaimu Tuhan ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan dan teruslah bersyukur terima terima kasih Tuhan aku mencintaimu secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing kalah mata dan I love you Bapak Ibu apabila Bapak Ibu bersama dengan keluarga peluklah mereka semua dengan penuh cinta ya itulah meditasi kita malam hari ini sesuatu yang sederhana yang masih tersimpan di dalam kesadaran kita yang selalu menghambat proses kita bertumbut ya mudah-mudahan Bapak Ibu merasa dapat menjadi lebih lega dengan proses ini dan secara bertahap semua hal yang negatif yang kita miliki dapat kita selesaikan dengan damai ya saya ingin semua bertumbuh ke arah yang lebih baik karena kita melipatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidup kita kita tidak sendiri ya Bapak Ibu bersama Tuhan kita pasti bisa ya mudah-mudahan meditasi ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi Rabu depan ya terima kasih selamat malam terima kasih Terima kasih.